Nama saya Iketut Subakti, saya bekerja di PT Dharma Precision Parts dengan jabatan Direktur Operasional. Perusahaan ini berdiri di 5 Maret 1977, sampai saat ini karyawan di perusahaan kami total 213 dan bergerak di bidang manufaktur khususnya untuk pembuatan part-part untuk suplai ke ATPM baik itu roda 2 maupun roda 4. Selain itu, perusahaan ini juga membuat part-part untuk suplai ke perusahaan non-otomotif. PT Dharma Precision Parts ini berlokasi di kawasan industri Hyundai. Di Jalan Inti Raya, Bapak akan menggunakan PT Dharma Precision Parts. Di perusahaan kami sudah banyak memakai mesin-mesin dari Taiwan. Ada 4 jenis mesin CNC yang kami miliki. Yang pertama, CNC Miling. Kemudian CNC Turling. Yang ketiga CNC Cutting. Dan yang keempat, yang baru saja kami beli yaitu CNC Bending. Kenapa kami memilih mesin-mesin yang buatan dari Taiwan? Yang pertama, value for money, of course. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan customer dari segi performance. Saya melihat mesin Taiwan mau dikerjain 24 jam juga tidak masalah. Nah, mesin Taiwan yang untuk proyek baru saya, mungkin tadi sudah dilihat di lapangan, ada 5 mesin, dipegang cuma 1 orang. Nah, mesin Taiwan sanggup untuk itu. Sampai saat ini pun cukup puas dengan performance mesin Taiwan yang saya pakai sampai saat ini. Perusahaan ini akan berkembang dengan baik, sehingga butuh investasi-investasi berupa infrastruktur yang lebih baik. Seperti mesin-mesin CNC, mesin-mesin dengan program-program yang bisa meningkatkan, bisa mencapai kondisi produksi yang lebih efisien. Terima kasih telah menonton!